Pemirsa Polisi mengumumkan rilis terkait tindak pidana pornografi anak melalui akun media sosial. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Priscila Dauhan serta juru kamera Tommy Pribadi dari Gedung Polda Metro Jaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Cila, apa saja poin penting yang disampaikan dalam rilis hari ini? Ya, popi dan juga pemirsa baru saja berakhir. Pres konferensi pers mengenai tindak pidana pornografi anak melalui akun media sosial. Dan tadi dihadiri juga oleh sejumlah elemen selain dari polisi tentu saja yakni dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dan juga ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ada Pemerhati Anak serta dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dan dalam konferensi pers tadi memang menyampaikan beberapa hal di mana polisi baru saja mengumumkan tiga orang tersangka yang memperjualbelikan video anak yang berhubungan seksual sesama jenis dan yang dapat didownload dan juga disebarkan melalui media sosial. Dan memang tiga tersangka tersebut juga diamankan dari beberapa daerah yang berbeda yakni dari mulai Bogor, Purworejo dan juga Garut. Dan memang tiga tersangka tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Yang pertama tersangka Y yang berusia 19 tahun ini berperan sebagai admin yang di mana dia mengkontrol semua operasi yang didalankan oleh ketiga tersangka ini. Dan juga ada tersangka H yang berusia 30 tahun di mana ia berperan sebagai orang yang memperjual belikan video plesian dan juga penyimpangan Anak ini. Serta juga ada tersangka Y yang berusia 21 tahun di mana ia yang mengatur media sosial, mengoleksi dan juga menyediakan video pornografi dan juga menyebarkannya ke media sosial. Dan dalam penangkapan tersebut polisi juga menemukan 500 hingga 1000 file ataupun link video dari masing-masing tersangka yang kemudian disebarkan melalui beberapa media sosial dari mulai WhatsApp hingga Facebook. Dan kemudian polisi juga menyita beberapa barang bukti dari mulai gadget berupa handphone dan juga laptop hingga beberapa buku tabungan. Dan ketiga tersangka ini pun dikenakan pasal berlapis dari mulai pasal dan ancaman pidana undang-undang ITE dan juga pornografi dengan hukuman paling lama 12 tahun dan juga denda maksimal 6 miliar rupiah. Popi, pihak polisi menjelaskan bahwa kegiatan ini diawali dari fantasi seksual dari tiga orang pelaku yang juga pernah menjadi korban pelecehan seksual ketika mereka masih kecil. Berawal dari berhasilnya operasi natayan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini dan juga berangkat dari hasil investigasi polisi dengan FBI dan juga dari beberapa pihak di mana ada salah satu kelompok yang dipelopori oleh tiga tersangka ini yang menawarkan gambar-gambar VGK atau video gay kids yang menampilkan sejumlah video dan juga gambar-gambar anak-anak yang berhubungan seksual sesama jenis dan memang ini pun langsung dilakukan pengejaran di tiga daerah seperti yang saya katakan tadi ya yang di Purworejo, Garut dan juga Bogor. Modusnya memang transaksi ini melakukan, ketiga pelaku ini melakukan transaksi jual beli dengan para pelanggannya melalui aplikasi Twitter. Mereka menawarkan transfer maupun membelikan pulsa begitu kepada tiga tersangka ini jika para pelanggannya ingin membeli beberapa konten video, baik itu gambar maupun video yang dapat diakses oleh para pelanggan itu sendiri. Harganya pun bervariasi dari mulai 100 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah per 30 hingga 50 gambar maupun video. Dan setelah melakukan pembayaran ini, para pelanggan pun langsung dapat menerima video maupun gambar yang ditawarkan ataupun yang seperti yang dijadikan sebelumnya. Dan memang masing-masing pelaku ini memiliki followers begitu di akun Twitter mereka lebih dari seribu orang di mana setiap video ataupun gambar yang mereka jual ini bisa langsung terintegrasi dengan ke seribu followers yang mereka miliki masing-masing. Dan yang menarik lagi Poppy bahwa kegiatan mereka ini juga turut berafiliasi dengan 49 negara lainnya. Dan juga polisi pun berhasil mengamankan kurang lebih 750 ribu image ataupun gambar ataupun video yang didapat oleh dari operasi tiga tersangka ini. Dan polisi pun juga bekerjasama dengan kementerian PPA dan juga Kemenkom Info ini akan terus berupaya mengembangkan kasus ini dan terus menangkap tersangka-tersangka lainnya maupun juga untuk mencegah kegiatan-kegiatan serupa.